Tidak seluruh pembunuh memiliki motif, akan tetapi jalan hidup yang penuh kekecewaan mungkin bisa menjadi alasan kuat Mengapa Manusia Bisa Melakukan Tindakan Kejam Kepada Sesamanya Terlahir dengan nama Daria Nikolai Vena Ivanova dan dikenal dengan nama sebutan Salti Jika Dia lahir pada tanggal 22 Maret 1730 di Rusia Orang tuanya adalah pasangan bangsawan Nikolai Avtonomovic Ivanov dan anak Ivanovna Davidova Atau Tatiana Tutseva Saat awal kehidupannya, Salti Jika tidak terlihat sebagai monster Ia justru dikenal sebagai sosok wanita yang sangat santun Sebagai seorang wanita yang masih muda, ia kerap mengunjungi tempat-tempat suci agama dan menyumbang untuk gereja dan biara Di usia yang masih muda, dia menikah dengan seorang bangsawan yang bernama Gleb Alexievich Saltikov Seorang kapten di pasukan Kekaisaran Rusia yang berasal dari keluarga Kaya Raya Anggota keluarganya adalah seorang filsuf, seniman, politisi, tuan tanah dan memiliki kekuasaan pada saat itu Dari hasil pernikahan ini, dia memiliki dua putra Yaitu Theodore yang lahir di tahun 1750 dan Nicholas yang lahir pada tahun 1751 Tapi sayangnya, Salti Jika harus menjadi janda di usia 25 tahun Dengan kematian suaminya, dia mewarisi real estate dekat Moskow yang disebut Troitsko Tempat dia tinggal bersama dua putranya yang masih kecil Dan dia memiliki lebih dari 600 budak Dia juga memiliki properti mewah di Moskow Berbeda dengan blot kontes lainnya, setidaknya Salti Jika tidak mandi dengan darah Seperti yang dilakukan oleh Elizabeth Bathory Atau menyekap budak yang cacat di loteng rumahnya Seperti yang dilakukan oleh Delvin Lalauri Tetapi, ia tetap termasuk salah satu wanita berhati iblis Seperti halnya bangsawan haus jarah dari Hungaria Yaitu Elizabeth Bathory, Salti Jika lebih mengincar gadis-gadis berusia 12 tahun sebagai korbannya Para korban ini termasuk dalam kategori self-class Sebuah status yang diberikan untuk pekerja antara budak dan pelayan kontrak Gadis-gadis ini ada untuk melayani tuan mereka atau nyonya rumah mereka Dan mereka biasanya tidak mampu membela dirinya jika mendapatkan hukuman atau siksaan Peluang untuk memperjuangkan keadilan adalah hal yang sulit di Rusia pada abad ke-18 Karena itu, para budak wanita ini harus siap menghadapi kegilaan para majikan mereka Dengan menanggung resikonya seorang diri Begitu pula saat mereka berhadapan dengan Salti Jika Salti Jika dituduh Ali dalam melakukan kekerasannya Metode dan senjatanya beragam Dia pernah melemparkan air mendidih ke korbannya Menyimpan kayu gelondongan di setiap kamar Untuk memukuli gadis-gadis itu sampai mati Lalu membakar tubuh mereka Dan untuk pelanggaran ringan Ia mendorong gadis-gadis dari atas tangga Dia juga suka mengikat budak-budaknya Dan membiarkannya telanjang dalam cuaca dingin Atau memasukkannya ke dalam sumur dengan kaki diikat hingga korbannya tenggelam Kemudian, Salti Jika beralibi bahwa kemarahan dan kekerasannya itu disebabkan karena kecerobohan para korban dalam menjaga harta bendanya Namun, karena usia korban-korbannya seperti sudah ia targetkan Diduga bahwa gadis-gadis muda ini adalah karena pembalasan dendam Salti Jika Namun, apakah benar Percintaannya dengan Nikolai sedikit membangkitkan semangatnya Tapi ternyata Nikolai memiliki hubungan cinta dengan seorang gadis muda lainnya Dan mereka bahkan diam-diam menikah di gereja Salti Jika pun mengetahui kabar ini Dalam kemarahannya yang membabi buta, ia hampir membunuh kekasihnya yang tidak setia itu Ia menyuruh pelayan prianya untuk meletakkan bom di rumah Nikolai Tapi membunuh bangsawan adalah sebuah kejahatan Dan pelayan Salti Jika terlalu takut melakukan itu Maka mereka memberi peringatan kepada Nikolai tentang apa yang diperintahkan kepadanya Nikolai dan istrinya melarikan diri ke tanah milik keluarganya di Moskow Dan segera melarikan diri dari wilayah tersebut Gagal dengan upaya membunuhnya Salti Jika kembali ingin menyerang Nikolai Kali ini di kereta yang dikendarainya Tapi sekali lagi ia gagal melakukannya Mungkin sang pelayan kembali memperingatkan Nikolai Setelah itu dia mulai melampiaskan kemarahannya pada para budaknya Terutama kepada wanita Dia membenci mereka semua Semakin muda usia budak-budaknya Semakin dia membenci mereka Salti Jika memperlakukan mereka sebagai saingannya Dimulai menyiksa anak-anak dan wanita hamil Sampai mati dengan memukuli mereka Mematahkan tulang mereka Melemparkan mereka keluar rumah dalam keadaan telanjang Kedinginnya es Menuangkan air mendidih ke tubuh mereka Dan banyak penyiksaan kejam lainnya Dia tidak menargetkan menyiksa pria Ia hanya membunuh tiga pria Itu pun secara tidak sengaja Meskipun begitu Dia menyiksa para pria dengan cara yang berbeda Yaitu dengan membunuh para wanita yang mereka cintai Sebagai contoh Salah satu budaknya kehilangan satu demi satu Dari tiga istrinya yang dibunuh sang kontes Jadi Apa yang mendorongnya menjadi haus darah? Tidak ada konsensus tentang itu sampai hari ini Beberapa percaya Bahwa dia memiliki terlalu banyak tekanan Sebagai seorang janda muda Dia harus menjadi ibu yang baik Bagi dua putra Dan menjadi seorang majikan yang baik Yang harus menjaga nama keluarga Dengan bersih dan terhormat Terikat pada statusnya yang terhormat Dan banyak tuntutan Ia mulai membenci semua hal Dalam kesehariannya Dan para budak menjadi korban kebencian ini Yang lain berpendapat Bahwa dia jelas seorang psikopat Yang rentan terhadap agresi Yang tidak termotivasi Dan mengarah ke pembunuhan yang paling kejam dan sadis Selain itu Ada juga yang berpendapat Bahwa pilihan usia budak yang disiksanya Lebih ditujukan kepada wanita muda Bisa menjadi tanda Bahwa dia memiliki ketertarikan dan kepuasan seksual Dengan melihat mereka kesakitan dan menderita Kekejaman Salticica Tidak memiliki penjelasan yang sederhana Karena dia akan menjadi marah tanpa alasan yang jelas Pada awalnya Dia akan melemparkan kayu ke gadis-gadis budaknya Ketika dia tidak suka cara mereka membersihkan rumah misalnya Kemudian Dia akan memukuli Mencambuk Dan menyiksa gadis-gadis muda sampai mati Dia adalah orang yang sadis Yang menikmati penganiayaan fisik terhadap pelayannya Banyak keluhan kepada pihak berwenang Tentang kematian di perkebunan milik Salticica Namun diabeikan Atau justru sang pengadu malah mendapatkan hukuman Karena Salticica Memiliki hubungan baik Dengan anggota-anggota pengadilan kerajaan Yang berpengaruh Laporan orang-orang tentang dia yang membunuh budak-budak yang bekerja padanya Tidak didengarkan Atau tidak ditanggapi oleh petugas Pada musim panas tahun 1762 Dua orang petani Sakiveli Martinov dan Ermolai Ilyin Yang bekerja di tanah pertanian Salticica Melarikan diri dari perkebunan ke St. Petersburg Dimana mereka akhirnya membawa petisi Kepada Ratu Catherine II Sang Ratu memerintahkan College of Justice Untuk memulai penyelidikan tentang penyiksaan Dan pembunuhan yang terjadi di rumah Salticica Ratu Catherine pun memutuskan untuk mengadili Salticica di depan umum Untuk menunjukkan keadilan hukum sang ratu di mata masyarakat Daria Saltikova atau Salticica Ditangkap pada tahun 1762 Dia ditahan selama enam tahun Sementara pihak berwenang melakukan penyelidikan Sebagian besar korban dan saksi yang masih hidup Takut untuk memberikan kesaksian Stephen Volkov adalah penyelidik Yang mengizinkan pemeriksaan untuk dilanjutkan Setelah diadakan pemeriksaan medis Salticica tidak menderita gangguan mental ataupun sakit Dia tidak bertobat dari perbuatannya yang kejam Bahkan pastor yang bertugas untuk membuat Salticica Mengakui pembunuhan yang dilakukannya Telah gagal membuatnya bicara Dia benar-benar yakin akan lolos dari hukuman Menurut detektif forensik Selama periode enam hingga tujuh tahun Daria Saltikova atau Salticica Telah membunuh 138 orang dengan berbagai metode Terutama wanita Karena hanya ada tiga orang pria yang menjadi korbannya Dia terutama menargetkan gadis-gadis muda Yang berusia 10 sampai 12 tahun College of Justice menanyai banyak saksi Dan memeriksa catatan tanah milik Daria Saltikova Pejabat penyelidik menghitung Sebanyak 138 kematian yang mencurigakan Yang sebagian besar disebabkan oleh Salticica Dia dinyatakan bersalah telah membunuh 38 budak wanita Dengan memukuli dan menyiksa mereka sampai mati Tetapi ratu masih tidak yakin tentang bagaimana cara menghukumnya Karena hukuman mati telah dihapuskan di Rusia pada tahun 1754 Dan ratu membutuhkan dukungan dari kaum bangsawan Akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1768 Hukuman penjara seumur hidup di Ivanovsky Cloyster Dijatuhkan kepada Daria Saltikova Didahului dengan upacara civil execution di lapangan merah di Moskow Daria Saltikova akan menerima hukuman publik di lapangan merah Dia dirantai di Peron selama 1 jam di depan orang banyak Dengan tanda di lehernya dengan tulisan Wanita ini telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan Dia kemudian diseret untuk menjalani sisa hidupnya Di ruang bawah tanah di sebuah biara Ratu Catherine II mengucapkan penilaian terakhirnya Dan menyebut Saltikova sebagai A monster of the human race Sang ratu tidak hanya menghapus status dan asetnya yang berharga Tetapi juga hak gelar bangsawan Saltikova dicabut Ratu sendiri tidak percaya dengan apa yang Saltikova lakukan Terhadap para budaknya itu Ratu bahkan berkata Kalau Saltikova tidak pantas terlahir sebagai seorang wanita Karena tidak ada seorang wanita yang mampu melakukan kekejaman seperti itu Saltikova akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Sebagai pengganti hukuman mati Hukumannya mengharuskannya dikurung di ruang bawah tanah biara Dan dirantai dalam ruangan yang gelap Sebuah kamar kayu tanpa jendela dibangun untuknya Dia berada di sana untuk waktu yang cukup lama Hidup dalam kegelapan total Dia berada di bawah penjagaan 24 jam Seorang biarawati akan membawa makanan dan lilin Setelah makan lilin akan diambil kembali Dalam keputusan kerajaan juga ada perintah Dia bisa dibawa ke tempat tertentu Seperti kebaktian gereja Di mana dia bisa mendengar ceramah Tanpa memasuki gereja dengan semestinya Di dalam sel penjaranya yang sangat gelap Daria Saltikova atau Salticica Dijauhkan dari dunia selama 11 tahun Biara Moskow terkenal sebagai tempat Di mana banyak wanita dari garis keturunan aristokat Di penjara tanpa kemauan mereka Keluarga mereka biasanya akan membawakan Persembahan mewah untuk biara Agar pihak biara bisa menjaga Keluarga mereka yang ditahan Biasanya mereka yang memiliki penyakit mental Atau tahanan perempuan rahasia Dari Investigation Department and the Secret Investigation Bureau Dikirim ke biara ini Atau mereka yang biasanya terlibat Dalam kasus-kasus politik Mereka semua ditahan dalam tembok penjara Di bawah pengawasan para biarawati Setelah 11 tahun berada dalam penjara Pada tahun 1779 Daria Saltikova dipindahkan ke salah satu bangunan biara Kali ini kamarnya memiliki satu jendela Salah seorang saksi menyaksikan tingkah lakunya di sini Saltikova akan meludahi pengunjung yang ingin tahu dan memaki mereka Lalu mendorong mereka menggunakan tongkat melalui jendela Apakah penyakit mentalnya akibat dari hukuman kurungannya sendiri Atau memang sudah ada Tapi diperparah oleh hal itu Tidak diketahui dengan pasti Usia Daria Salticica cukup panjang Ia meninggal di selnya pada 27 November 1801 Pada usia 71 tahun setelah 33 tahun penahanan Namun beberapa dokumen menyebutkan Ia meninggal dunia di tahun 1800 Sangat miris sekali ya melihat kekejamannya Menurut saya hukumannya sudah pantas diadapatkan Dikurung dan dijauhkan dari dunia luar Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang hukumannya ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Adelisti hari ini Dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru